Yang pertama, nigemas yang artinya lari. Nah, ini beda dengan hasiri mas ya, Minasang. Nigemas itu maksudnya lari dari sesuatu, dalam artian kabur atau melarikan diri. Sedangkan hasiri mas ya... Minasang, konnichiwa, magi sensei desu. Hari ini kita belajar kosa kata ya, Minasang. Kosa kata bahasa Jepang level N4, dari bab 31 sampai bab 35 buku Minanoni Honggo 2. Jadi materi ini saya upload untuk persiapan materi-materi grammar di video-video selanjutnya ya, Minasang. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Yang pertama kita bahas dulu kosa kata bab 31-nya ya. Langsung aja berikut listnya, Minasang. Silahkan kalian pause videonya, kalian screenshot, atau kalian langsung catat ya, Minasang. Oke, kalau sudah, akan saya bahas yang saya tandai merah ya, bintang merah, Minasang. Yang pertama, ada kata Torimas. Nah, jadi Torimas di sini itu kan artinya mengambil ya, Minasang. Jadi Torimas nggak hanya untuk mengambil barang, atau mengambil foto. Bisa juga digunakan untuk mengambil cuti atau libur. Partikelnya tetap pakai partikel O. Yasumi O Torimas. Yang artinya mengambil cuti. Kemudian yang kedua ada Ukemas. Yang artinya mengambil atau mengikuti khusus untuk ujian. Contohnya, Si Keng O Ukemas. Bisa diartikan mengikuti ujian ya, Minasang. Kemudian yang ketiga itu ada Kyuke Shimas. Di buku itu artinya istirahat ya, Minasang. Nah, bedanya dengan Yasumi Mas itu apa? Kyuke Shimas itu istirahatnya bentar, Minasang. 15 menit, 10 menit. Kalau di kita sih enaknya pakai brick ya, Minasang. Jadi Kyuke Shimas sama dengan brick. Istirahatnya bentar, kayak gitu ya, Minasang. Kemudian di sini ada Renkyu, yaitu libur yang berurutan. Jadi hari ini libur, besok libur. Tiga hari lagi libur juga. Nah, itu namanya Renkyu. Seperti itu ya, Minasang. Kemudian yang terakhir ada Sakubung. Nah, Sakubung itu karangan. Dan maksudnya karangan di sini itu apa? Yaitu karangan cerita, Minasang ya. Jadi kita bikin karangan cerita. Itu namanya Sakubung. Seperti itu. Jadi Sakubung sama dengan karangan cerita ya. Oke, kalau sudah lanjut ke list berikutnya. Masih bab 31 ya, Minasang. Yang pertama, titik-titik go. Nah, go di sini itu menandakan nomor ya, Minasang. Jadi, go di sini itu digunakan untuk menomori seperti kereta, angin topan. Jadi, di Jepang angin topan kan ada susulan satu, angin susulan kedua. Nah, itu penomorannya itu pakai go ya, Minasang. Seperti itu. Dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada no ho. Nah, ho di sini kalau di buku artinya sebelah. Ada juga banyak artinya ya, Minasang. Bisa diartikan arah, bisa juga pihak, dan sebagainya. Contohnya, ginko no ho e ikimasu. Pergi ke arah bang. Dan sebagainya ya, Minasang. Kemudian yang ketiga ada no korimasu, yang artinya tinggal. Nah, ini sama dengan sumimasu. Bisa digunakan, menyatakan tinggal di tempat. Contohnya, denpasaru ni no koteimasu. Tinggal di denpasar. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menyatakan sisa. Kayak gitu ya, Minasang. Contohnya, no kote iru mono. Jadi, makanan sisa. Seperti itu ya, Minasang. Semoga bisa dimengerti. Kemudian ada tojimas. Nah, tojimas kan artinya tertutup di sini, Minasang. Bedanya dengan simemas atau simarimas itu apa. Jadi, tojimas sama-sama menutup ya, Minasang. Dia pemakannya lebih luas saja. Tidak hanya untuk menutup pintu, jendela, dan sebagainya. Tojimas itu bisa digunakan kayak menutup event, menutup rapat, dan sebagainya. Intinya, dia lebih luas pemakaiannya ya. Dan tambahan lagi satu. Tojimas bisa menggunakan partikel O. Bisa juga menggunakan partikel G. Seperti itu. Anggaplah, tojimas ini nge-cheat di sini ya, Minasang. Dia bisa menjadi dua jenis kata kerja. Bisa transitif, bisa intransitif. Seperti itu ya, Minasang. Sekarang kita lanjut ke list kosa kata bab 32 ya, Minasang. Langsung saja kita lanjut ke listnya. Nah, list yang pertama, silakan kalian pause dulu videonya, Minasang. Kalian catat atau kalian screenshot. Kalau sudah, langsung saja kita bahas satu per satu ya. Undoshimas. Nah, undoshimas di sini kenapa saya tandai? Karena olahraga dalam bahasa Jepang itu ada dua. Ada sportsu shimas, ada undoshimas. Takei yang mana? Sama saja. Sportsu shimas itu bahasa serapan. Sedangkan undoshimas ya, bahasa Jepang aslinya. Kayak gitu ya, Minasang. Kemudian di sini ada sipai shimas dan go kaku shimas. Gagal dan lulus. Nah, gagal dan lulus itu partikelnya menggunakan partikel Ni. Contohnya, si keng ni sipai shimas. Gagal pada ujian. Si keng ni go kaku shimas. Lulus dari ujian. Nah, gagal maupun lulus, kedua-duanya pakai partikel Ni. Tolong diingat baik-baik ya. Kemudian, yami mas yang artinya berhenti. Ini digunakan untuk apa sih? Jadi, yami mas ini sama dengan pomarimas berhenti. Bedanya apa? Yami mas itu bisa menyatakan berhenti dalam konteks artian berakhir. Makanya, yami mas itu digunakan untuk menyatakan hujan berhenti, salju berhenti. Seperti itu. Jadi, yami mas nggak bisa digunakan untuk mobil berhenti, kereta berhenti. Itu nggak bisa. Seperti itu ya, Minasang. Ame ga yami mas ta. Yuk ga yami mas ta. Nah, jadi pemakaian yami mas seperti itu ya, Minasang. Lalu, di sini yang saya tandai hare mas dan kumori mas. Hare mas menyatakan langit cerah. Kumori mas menyatakan langit mendung. Ketika kita menyatakan langit cerah dan mendung, karena sampai sekarang kan langitnya masih cerah atau mendung. Jadi, kalian harus menggunakannya dengan bentuk teimas. Hare teimas. Kumot teimas. Karena sampai sekarang kondisi langitnya cerah atau mendung. Sehingga harus pakai teimas untuk menyatakan kondisi tersebut. Seperti itu. Kemudian ada tszuzuki mas yang artinya berlanjut atau berlangsung. Jadi, di sini saya tandai karena saya ingin menyampaikan kalau tszuzuki mas itu intransitif. Partikelnya pakai ga ya, Minasang. Kemudian hikimas. Selain main musik ya, Minasang. Hikimas ternyata bisa menyatakan artian masuk angin. Kaze o hikimas. Kaze kan angin hikimas masuk. Jadi, masuk angin nanti ya, Minasang. Seperti itu. Kemudian ada komimas macet, lalu sukimas sepi. Nah, ini lawannya ya. Komimas macet atau penuh sukimas sepi. Nah, untuk menyatakan kondisi jalan macet dan sepi, itu juga harus pakai bentuk teimas. Michi ga kondeimas. Michi ga sui teimas. Objeknya, di sini kan jalan sebagai objek ya. Itu juga harus ditandai dengan partikel ga. Karena macet dan sepi itu menyatakan kondisi bukan aksi. Maka dari itu saya tandai merah. Tolong dicatat baik-baik ya. Kemudian di sini yang terakhir ada demas. Yang artinya keluar. Nah, di sini demas, konteksnya berbeda ya, Minasang. Di sini demas bisa diartikan ikut serta atau hadir. Nah, apabila dia diartikan ikut serta atau hadir, demas harus menggunakan partikel ni pada penanda tempatnya. Contohnya, patini demas, ikut serta atau hadir pada pesta. Kaigi ni demas, ikut serta pada meeting dan sebagainya. Siaini demas, tampil atau ikut serta dalam pertandingan. Seperti itu ya, Minasang. Semoga bisa dimengerti ya. Tolong dicatat baik-baik yang saya tandai merah. Poin-poin pentingnya saja ya, Minasang. Kalau sudah, kita lanjut ke list berikutnya. Masih bab 32. Jubung. Nah, Jubung di sini masuk kata sifat na yang artinya cukup. Nah, di sini pertanyaannya bedanya dengan keko dan tarimas yang sama-sama menyatakan cukup itu apa. Kalau Jubung, itu ada konteks kayak rasa puas gitu ya, Minasang. Jadi, perasaannya itu udah merasa cukup. Kayak gitu, Minasang. Sedangkan kalau dia keko, itu ada konteks tidak bisa nambah lagi. Jadi, cukup. Nggak bisa lagi. Nah, kayak gitu ya. Nggak ada konteks rasa puas dan sebagainya. Sedangkan tarimas, itu konteksnya menyatakan jumlahnya sudah cukup. Nggak ada konteks perasaan atau tidak bisa lagi. Intinya sudah pas. Kayak gitu ya. Contohnya, kayak kita mau bilang piring ini cukup untuk 100 orang. Nah, itu konteksnya menyatakan jumlah. Itu pakenya tarimas, Minasang. Nah, kemudian untuk keko, contohnya seperti ini. Gimana kalau satu cangkir, kopi lagi? Iya, keko des. Nggak, udah cukup. Nggak bisa nambah lagi karena perutku udah full. Nah, itu pakenya keko, Minasang. Sedangkan jubung, beda lagi. Dia menyatakan ada kesan pas. Korede, jubunda. Ya, dengan ini sudah cukup. Nah, ada rasa konteks puas di sana ya, Minasang. Seperti itu. Jadi, kita sudah belajar tiga kata yang menyatakan cukup. Ada jubung, ada keko, ada tarimas. Tarimas kata kerja. Jubung kata sifat na. Keko kata benda. Seperti itu ya, Minasang. Kemudian lanjut ada okasi di sini. Okasi itu ada dua konteks, Minasang. Bisa menyatakan aneh yang negatif. Bisa juga menyatakan hal yang positif, Minasang. Seperti lucu, menarik. Itu juga pakenya okasi, Minasang. Sedangkan kalau kita pakenya heng, yang artinya aneh. Itu cuma menyatakan aneh negatif. Heng na hito. Orang aneh. Itu negatif konteksnya. Okasi juga bisa. Okasi hito. Orang yang aneh. Bisa juga negatif konteksnya. Tapi kalau kita nemu kalimat yang lucu, menarik. Atau kita nonton film, nemu scan-scan yang menarik, lucu, seru. Itu bisa juga okasi sambil senyum bilangnya. Okasi, nak. Nah, kayak gitu ya, Minasang. Seperti itu. Jadi okasi ada dua konteks. Bisa positif, bisa negatif. Tergantung konteks nanti ya. Kemudian ada sensei. Nah, sensei itu nggak hanya sebutan untuk guru. Bisa juga untuk dokter, profesor, pengacara, dan sebagainya. Sebagainya. Intinya, sensei digunakan untuk menyapa. Dimana orangnya itu memiliki pengetahuan lebih dulu dari kita. Seperti dokter kan dia lebih dulu tahu ya. Minasang, pengacara, sensei. Itu ada konteks, dia lebih dulu tahu. Itu pakainya sensei. Kayak gitu ya. Kemudian ada kega dan yakedo. Nah, yakedo juga luka. Kega juga luka. Nggak bedanya, kalau yakedo itu luka bakar, sedangkan kega, luka lecet. Di sini saya tandai kenapa, kalau kalian menyatakan lokasi luka. Contoh, di kakiku ada luka lecet. Itu pakai ni nanti, Minasang. Asi ni kega o simasta. Kayak gitu kalimatnya. Asinya pakai ni karena lokasi luka. Keganya pakai o. Kega o simas. Yakedo juga sama cara pakainya. Teni yakedo o simas. Tanganku ada luka bakar. Kayak gitu ya, Minasang. Kemudian di sini ada kata seki yang menyatakan batuk ya, Minasang. Nah, di sini di kosa katanya juga udah jelasin ya. Tinggal kalian hafalin saja. Jadi ada dua seki nanti ada batuk. Ada juga tempat nanti, Minasang ya. Tolong diingat baik-baik nanti cara pakainya. Lalu di sini ada tayo yang menyatakan arti matahari. Bedanya dengan hi, sama-sama matahari itu apa? Tayo itu menyatakan planetnya. Matahari adalah planet atau bintang tata surya dan sebagainya. Sedangkan kalau hi itu cara pakainya lebih luas. Dia nggak hanya menyatakan matahari, bisa menyatakan hari, tanggal, dan sebagainya. Kemudian kalau kita mau bilang sinar matahari dan sebagainya, itu pakainya hi sih nanti, Minasang. Kalau tayo ini hanya menyatakan ya planet matahari, gitu aja. Seperti itu ya. Lalu di sini ada kokusai yang artinya internasional. Jadi kalau kalian mau bilang rapat internasional, sekolah internasional, tinggal kalian tambahin kokusai di depannya. Contohnya, kokusai kaigi, rapat internasional. Seperti itu ya, Minasang. Kalau sudah selesai mencatat, saya lanjut ke list berikutnya ya, Minasang. Masih bab 32. Di sini ada empat yang saya tandai. Yang pertama ada kong ya, yang artinya malam ini. Sama dengan kong bang. Bedanya apa? Sebenarnya sama aja ya dalam pemakaiannya di kehidupan sehari-hari Jepang. Mau kong bang, kong ya itu sama. Tapi kalau kalian pengen tahu bedanya itu apa, jadi kalau kong ya, ya itu digunakan untuk menyatakan, udah malam banget, kayak gitu Minasang. Jadi jam 10 ke atas itu pakainya ya nanti. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu evening sama night. Kalau evening itu bang, sedangkan night itu yoru atau ya nanti Minasang. Makanya kalau orang Jepang bilang kemaleman, pasti yoru osoku, bukan bang osoku nanti Minasang. Pasti pakai yoru. Karena yoru itu udah malam, malam banget. Kayak gitu ya Minasang. Kemudian di sini ada kong nani, song nani, ang nani. Nah ini sama kayak kong na, song na, ang na ya Minasang konsepnya. Kore, sore, are, kono, sono, anu juga sama konsepnya. Kong nani begini, song nani begitu, ang nani begitu. Untuk kong nani, hal atau bendanya itu berkaitan dengan saya sendiri, si pembicara. Sedangkan song nani, benda atau halnya itu berkaitan dengan si lawan bicara. Sedangkan ang nani itu gak ada kaitannya sama saya maupun lawan bicara. Kita berdua. Contohnya seperti ini Minasang. Yang artinya, makanan banyak kayak gini, itu gak bisa aku makan sendiri. Nah itu kan ngomongin tentang hal mengenai diri kita sendiri kan ya Minasang. Itu pakenya kong nani. Kayak gitu. Contoh yang song nani, seperti ini. Kemudian contoh untuk song nani yang, kemudian untuk contoh yang song nani, di mana hal atau bendanya berkaitan dengan lawan bicara itu seperti ini. Song nani okoranai de kudasai. Okoranai tadi kata okorimas yang artinya marah. Jadi, jangan marah kayak gitu. Nah pada contoh itu, saya merujuk ke hal atau benda yang berkaitan dengan lawan bicara. Karena yang lagi marah itu adalah lawan bicara sendiri. Jadi saya pakainya song nani. Bukan kong nani. Kalau kong nani itu tentang saya nanti. Saya yang marah jadinya. Kayak gitu ya Minasang. Kemudian untuk ang nani itu gak ada kaitannya dengan pembicara maupun lawan bicara. Contohnya seperti ini. Ano kurumawa dosde ang nani takaiんですuka? Mobil itu kenapa sih mahal kayak gitu? Nah mobilnya itu bukan milik antara saya sama lawan bicara. Makanya pakainya ang nani. Bukan song nani maupun kong nani. Intinya konsepnya sama dengan kore sore are ya Minasang. Semoga bisa dimengerti ya Minasang. Tolong dicatat dan diingat baik-baik mengenai materi ini ya. Sekarang kita lanjut ke list berikutnya. Materi kosa kata bab 33 ya Minasang. Langsung aja kita ke list yang pertama. Silahkan kalian pause videonya lalu kalian catat ya Minasang. Kalau sudah langsung kita bahas yang warnanya merah. Yang pertama nigemas yang artinya lari. Nah ini beda dengan hasiri mas ya Minasang. Nigemas itu maksudnya lari dari sesuatu. Dalam artian kabur atau melarikan diri. Sedangkan hasiri mas ya aktivitas berlari nanti. Seperti itu ya bedanya. Kemudian sawagimas. Kalau di buku saya lupa sih artinya Minasang. Intinya sawagimas itu menyatakan gaduh, berisik-berisik, atau ribut-ribut. Itu sawagimas ya Minasang. Seperti itu. Kemudian akiramemas putus asa atau menyerah nanti Minasang. Kemudian ada nagemas. Nah hati-hati biar gak kebalik. Ada nigemas, ada nagemas. Nigemas lari, nagemas. Melempar nanti ya. Seperti itu. Kemudian yang saya tandai berikutnya adalah mamorimas. Mamorimas selain menjaga, bisa juga diartikan mematuhi. Apabila yang dipatuhi itu adalah aturan. Kisoku-o mamorimas. Mematuhi aturan. Bukan menjaga aturan nanti ya Minasang. Tapi mematuhi aturan. Itu saja tambahan untuk mamorimas. Kemudian hajimarimas itu sama dengan hajimemas. Cuman hajimarimas ini adalah intransitif. Sehingga partikelnya harus menggunakan partikel gak sebagai penanda objek. Seperti itu ya Minasang. Lalu ada cuishimas. Cuishimas itu sama dengan kiyotsukemas ya Minasang. Jadi partikelnya harus pakai partikel nih. Contohnya, Kurumani cuishite kudasai. Hati-hati terhadap mobil. Mungkin konteksnya mau nyeberang jalan kan ya Minasang. Sama. Kurumani cuishite kudasai. Hati-hati terhadap mobil. Sama Minasang. Kiyotsukemas dan cuishimas itu sama. Hanya saja cuishimas itu lebih luas pemakaiannya. Bisa diartikan hati-hati. Bisa menasihati. Bisa memperingati. Seperti itu ya Minasang. Kemudian di sini ada hazusimas. Yang artinya meninggalkan. Nah ini biasanya digunakan untuk istilah perkantoran nanti. Sekio hazusimas. Meninggalkan tempat. Tidak ada di tempat. Kayak gitu nanti ya. Partikelnya pakai O nanti ya Minasang. Tolong diingat ya. Seperti itu. Kalau sudah kita lanjut ke list berikutnya. Masih bab 33. Nah di sini saya tandai lagi seki. Tadi kan batuk Minasang. Sekarang seki juga bisa diartikan tempat. Ataupun tempat duduk. Kursi nanti Minasang ya. Ini lebih sopan aja daripada isu. Kalau isu kan benar-benar kursi. Kalau ini istilah aja. Kayak kita mau bilang pak bos lagi tidak ada di tempat. Tidak ada di lokasi. Itu pakainya seki nanti ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kikeng. Artinya bahaya. Sama dengan abunai. Bedanya apa? Jadi kikeng dan abunai itu sebenarnya sama aja Minasang ya. Cuman abunai itu pemakaiannya lebih sering dalam kehidupan sehari-hari Jepang. Nah abunai itu selain dia menyatakan bahaya. Dia juga bisa digunakan untuk memperingati. Contohnya abunai. Awas bahaya. Nah kayak gitu. Kalau kikeng gak bisa kayak gitu nanti pemakaiannya ya. Seperti itu. Selain itu abunai adalah kata sifat I. Sedangkan kikeng itu kata sifat Na nanti ya Minasang. Seperti itu saja ya Minasang. Intinya kikeng dan abunai itu artinya sama. Sama-sama menyatakan bahaya. Mau pakai yang mana sama aja. Tapi ketika untuk memperingati awas bahaya itu pakainya abunai nanti ya. Seperti itu. Kebanyakan pakainya abunai. Lanjut ada Sio Kingsi, Tachi Iri Kingsi, dan Joko. Ini istilah aja sih Minasang. Di tanda-tanda biasanya nanti Sio Kingsi itu artinya dilarang pakai. Sio itu memakai, Kingsi itu dilarang. Jadi dilarang pakai. Kemudian Tachi Iri Kingsi, Tachi berdiri, Iri masuk, Kingsi dilarang. Jadi sama dengan dilarang masuk. Kemudian Joko, ini juga peringatan lantainya licin. Jadi jalanlah perlahan-lahan. Kayak gitu nanti ya Minasang. Jadi ini juga penting untuk kita survival di Jepang nanti ya Minasang. Seperti itu. Kalau sudah kita lanjut ke list yang terakhir bab 33. Nah disini ada Sio Ju, sedang dipakai. Sio itu kan memakai tadi ya. Cu itu artinya sedang. Jadi sedang dipakai. Kemudian yang kedua ada Boshu Chu. Boshu itu kayak lowongan ya dicari. Kayak lowongan pekerjaan. Cu sedang. Jadi sedang dicari karyawan. Kayak gitu ya Minasang. Jadi kalau ada lowongan pasti ada tulisan Boshu Chu. Sedang dicari. Cu ya yang tadi saya jelaskan. Cu adalah menyatakan sedang. Jadi kalian tinggal tambahin kegiatannya apa. Ingat kata benda ya Minasang. Plus Chu. Contohnya Sikeng Chu. Sedang ujian. Kaigi Chu. Sedang rapat. Dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada Do Iyu. Yang artinya bagaimana. Cara pakainya. Contohnya Do Iyu ini. Artinya gimana. Do Iyu Koto maksudnya gimana. Nah ini tambahan doang ya Minasang. Tolong diingat ya. Kemudian selanjutnya ada Ikura. Yang artinya berapa harga. Ketika Ikura digunakan bersama kalimat Temo. Dia menyatakan artian seberapapun nanti Minasang. Seberapapun titik-titik tetap tidak. Negatif bentuknya nanti ya. Ikura kanggae Temo wakarimasen. Seberapapun dipikirin gak ngerti. Nah itu pakainya Ikura bla 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 Temo. Seperti itu ya Minasang. Kemudian ada kata Mo. Kalau di bab 7 buku 1. Mo menyatakan sudah. Mo tabe masta. Nah disini Mo menyatakan artian lagi. Ketika diikuti dengan jumlah. Mo ichi do. Satu kali lagi. Mo ichi mai. Satu lembar lagi. Nah kayak gitu ya Minasang. Mo artinya lagi. Kalau diikuti dengan jumlah. Tolong diingat baik-baik. Kemudian yang kedua. Ato itu menyatakan sisa. Biasanya digunakan bersama waktu. Seperti jam dan menit. Ato ni jupung des. Sisa 20 menit lagi. Ato ni jikang des. Tinggal 2 jam lagi. Seperti itu. Intinya menyatakan sisa waktu ya Minasang. Kemudian yang berikutnya ada hodo. Nah hodo ini sama dengan gurai atau kurai yang menyatakan kira-kira. Seperti itu. Hanya saja hodo itu kedengarannya lebih halus ya Minasang. Seperti itu. Mau pakai yang mana? Bebas ya Minasang. Mau pakai gurai atau gurai? Atau mau pakai hodo? Yang mana saja? Oke ya Minasang. Sama-sama menyatakan kira-kira. Seperti itu. Mungkin untuk lebih detailnya. Akan saya buatkan video terpisahnya ya Minasang. Untuk membahas persamaan dan perbedaannya nanti ya. Kemudian yang terakhir ada Tasuke Aimas. Aimas di sini konteksnya saling ya Minasang. Tasuke Aimas. Tasuke itu dari kata Tasuke Mas menolong, membantu. Aimas saling. Jadi bisa diartikan ya saling membantu. Oke. Jadi seperti itu ya Minasang. Nah. Pada pembahasan ini saya nggak akan bahas semua kosa katanya ya Minasang. Jadi yang akan saya bahas hanya yang penting-penting saja yang memang perlu dibahas. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke list kosa kata bab 34. Oke. Langsung aja ke list yang pertama. Silahkan kalian pause videonya lalu kalian catat. Oke. Kalau sudah. Nomor 1. Kumita Temas. Itu di kosa kata diartikannya memasang. Nah. Memasang di sini itu konteksnya merakit nanti Minasang ya. Jadi merakit kardus kah, merakit komputer kah. Nah itu pakenya Kumita Temas. Kemudian Ori Mas di sini aksi ya Minasang. Bisa diartikan melipat atau mematahkan. Kalau dulu kan Ori Mas itu patah ya Minasang. Kalau Ori Mas melipat atau mematahkan. Nah. Kalian pernah dengar Ori Gami? Ori itu Ori Mas melipat. Gami dari kata kami kertas. Jadi seni melipat kertas. Kayak gitu Minasang. Seperti itu ya Minasang. Nah selanjutnya ada kata Kiga Tsukimas. Yang artinya teringat. Atau tersadar juga bisa ya Minasang. Nah di sini kenapa saya tandai? Karena partikelnya nanti pakai partikel Mi. Contohnya ya Minasang. Wasuremono ni Kiga Tsukimasta. Aku teringat akan barang yang tertinggal. Jadi keingat barang yang kelupaan. Kayak gitu ya Minasang. Seperti itu. Tolong diingat ya Minasang. Partikelnya diingat baik-baik. Bukan pakai partikel O. Tapi partikel Mi ya. Lanjut Tsukimas. Jadi Tsukimas selain menyalakan, memasang. Bisa juga diartikan menaburkan atau membubuhkan sesuatu di atas makanan. Contohnya di atas kue kita taburin gula. Itu pakainya Tsukimas. Kayak gitu ya Minasang. Eki no ue ni Sato o Tsukimas. Nah kayak gitu nanti Minasang ya. Tolong diingat baik-baik. Membubuhkan. Kayak gitu ya. Lanjut di sini ada Sashimas. Yang artinya memakai. Bedanya dengan Tsukimas apa. Tsukimas itu digunakan untuk memakai benda seperti payung dan sebagainya Minasang. Kalau bahasa Inggrisnya itu diartikan to hold up. Seperti itu ya Minasang. Jadi Tsukimas hanya digunakan seperti yang saya bilang tadi. Menggunakan payung. Seperti itu ya. Lanjut yang terakhir ada Zu. Nah Zu ini gambar kan ya Minasang. Bedanya dengan E yang artinya gambar juga itu apa. Kalau E itu gambar dalam konteks artian lukisan nanti Minasang. Intinya yang berhubungan dengan seni. Kayak gitu. Sedangkan kalau Zu itu lebih ke diagram nanti Minasang ya. Diagram dan sebagainya. Atau denah juga bisa nanti ya. Seperti itu. Tolong diingat baik-baik ya. Kalau sudah saya lanjut ke list berikutnya ya Minasang. Masih bab 34. Nah di sini saya merahin dari atas sampai bawah. Nah semua yang saya tandain di sini. Apalagi yang bagian Kuroi, Siroi, Akai, dan Awi. Itu awalnya kan kata sifat E ya Minasang. Itu dipelajari di bab 8. Buku N5. Minarun Hyunggo 1. Nah di sini dijelaskan bahwa warna itu bisa masuk kedua kategori. Bisa masuk benda. Bisa juga masuk kata sifat E. Kalau dia masuk kata sifat E. Ada huruf E di belakangnya nanti Minasang. Sedangkan kalau dia dirubah ke kata benda. Coret E-nya. Khusus warna bisa masuk kedua jenis itu. Bisa masuk kata sifat E. Bisa masuk kata benda. Tolong diingat baik-baik ya Minasang. Kemudian berikutnya ada partikel K. Nah K di sini kalau dia posisinya di tengah-tengah. Dia tidak diartikan bertanya nanti Minasang. Tapi diartikannya atau. Cara pakainya kata benda plus K. Kata benda bla bla bla. Contohnya seperti ini Minasang. Kuro ka. Awi boru pendek. Kaite kudasai. Tolong tulis dengan bolpen yang warnanya hitam atau biru. Seperti itu. Jadi kata benda plus K. Kata benda bla bla bla. Kayak gitu ya. Oke kalau sudah selesai mencatat. Kita lanjut ke list kosa kata bab 35 ya Minasang. Langsung aja kita ke list yang pertama. Silahkan kalian pause videonya. Lalu kalian catat. Kalau sudah kita bahas yang saya tandai bintang merah. Sakimas yang artinya mekar itu menyatakan kondisi. Kawarimas juga yang menyatakan artian berubah. Itu juga sama-sama menyatakan kondisi. Sehingga partikelnya pakai ga untuk penanda objek. Seperti itu. Lalu disini ada komarimas. Kalau di buku diartikannya kebingungan. Tapi kebanyakan komarimas itu digunakan ketika menyatakan artian. Kesulitan atau kesusahan. Seperti itu. Contohnya. Kimi ga konakatara komaru yo. Kalau kamu nggak datang aku bakal kesulitan lo. Nah kayak gitu contohnya. Kemudian yang berikutnya ada tsukemas. Nah jadi tsukemas banyak banget pemakaiannya Minasang. Menyalakan, memasang, membubukan. Yang terakhir. Memberikan. Nah konteksnya disini itu memberikan tanda maupun memberikan nama. Jadi kalau kalian mau memberi nama pada anak kalian. Peliharaan kalian itu pakenya tsukemas. Memberi tanda juga sama pakenya tsukemas. Contohnya. Tadasi kotai ni maru o suke te kudasai. Kasih tanda bulat pada jawaban yang benar. Kayak gitu cara pakenya nanti. Jadi tempat di mana kita ngasih tanda itu harus pakenya ya Minasang. Tadasi kotai. Itu tempatnya. Pakenya. Tadasi kotai ni maru o suke te kudasai. Maru itu bulat. Jadi tandai bulat pada jawaban yang benar. Kayak gitu nanti ya. Oke kemudian ada naori mas. Itu ada dua konteks bisa sembuh untuk penyakit. Bisa juga membaik atau betul untuk kerusakan nanti ya. Jadi bisa ada dua konteks nanti. Kanjinya juga berbeda. Untuk sembuh beda. Untuk betul atau diperbaiki itu beda lagi kanjinya ya. Kemudian yang terakhir ada nyuryoku shimasu yang artinya mengisi. Nah disini konteksnya itu kayak mengisi data-data ya Minasang. Contohnya kalian dikasih formulir terus kalian isi data diri itu namanya nyuryoku shimasu. Kayak gitu. Oke kalau sudah kita lanjut ke list berikutnya. Di sini ada dua yang saya tandai. Ki kai dan furigana. Nah ki kai itu selain artinya kesempatan bisa juga menunjukkan arti mesin. Ki kai mesin. Ki kai kesempatan. Seperti itu. Jadi lihat konteks dalam pemakaiannya aja nanti ya Minasang. Kanjinya juga berbeda nanti ya. Kesempatan dan mesin itu beda nanti kanjinya. Kemudian furigana itu artinya apa? Jadi furigana itu adalah huruf kecil yang ada di atas kanji. Untuk ngasih tahu kita cara baca kanjinya itu apa. Itu namanya furigana. Diingat baik-baik ya Minasang. Oke jadi itu saja ya Minasang. Yang saya rasa penting yang harus dibahas ya Minasang. Sebelum kita masuk ke pembahasan grammar bab 31-35. Kalau kalian masih ada beberapa pertanyaan mengenai kosa kata. Langsung aja tulis di kolom komentar ya Minasang. Oke itu saja untuk hari ini ya Minasang. Terima kasih karena sedang menonton. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Minasang mite kurete arigato gozaimashita. Mata imashio.